Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kenal Saya Nusri Kiristanto Saya selaku Pengajar Mata Guliah Farmakologi Di S1 Keperawatan ITSK Rumah Sakit Dr. Supraon Kali ini Akan menyampaikan sebuah materi Dengan judul Pemberian Obat Pemberian Obat Merupakan tindakan rutin Yang dilakukan oleh perawat Terutama Yang berdinas di sebuah rumah sakit Pemberian Obat Merupakan satu tindakan penting Yang menunjang Kesembuhan pasien ketika dirawat Di rumah sakit Pemberian Obat yang benar Dan tepat Sesuai dengan indikasi Itu akan memberikan Efek yang positif Dan memberikan kesembuhan Pada penyakit pasien Maka dari itu Kita Selaku Orang yang belajar Di dunia keperawatan Harus mempelajarinya Dengan detail Dan benar Bagaimana Sebuah obat itu harus diberikan Karena Pemberian Obat Yang salah Itu akan berdampak negatif Dan justru akan memperberat Dari penyakit pasien itu sendiri Baiklah Marilah kita Ikuti bersama Kurang lebih satu jam ke depan Untuk materi Pemberian Obat ini Saya berharap Pembahasan kita hari ini Menjadi ilmu yang bermanfaat Bagi teman-teman semua Subbahasan yang pertama Yaitu tentang Prosedur Pemberian Obat Kita tahu bahwa Di rumah sakit Seorang perawat Tentunya tidak Bekerja dengan sendiri Ada profesi lain Yang memiliki Tanggung jawab Yang Sama Dalam proses Pengobatan kepada pasien Yaitu dokter Dan apotekar Dokter Adalah seseorang Yang bertanggung jawab Utama Dalam pemberian Resep obat Dia bertanggung jawab Dalam membuat Resep obat Dan menentukan Obat apa Yang harus Dikonsumsi oleh pasien Supaya Menyembuhkan Penyakit Dari pasien tersebut Yang kedua Ada apoteker Apoteker ini Bertugas memberikan Obat yang sesuai Dengan resep dokter Jadi dia Menerjemahkan Permintaan dokter Dalam bentuk resep Dalam Menyediakan obat Yang akan Dikonsumsi oleh pasien Yang berikutnya Yaitu adalah Perawat Perawat disini Memasukkan Atau memberikan Obat ke Tubuh pasien Kita tahu bahwa Di rumah sakit itu Obat itu akan Ada bermacam-macam Ada yang Harus diinjeksikan Ada yang harus Diminum Secara peroral Ada yang dimasukkan Kedalam anus Ada yang ditempelkan Kedalam kulit Nah itu semuanya Merupakan Tugas dan peran Dari seorang Perawat Dalam Pemberian obat Jadi disini Perawat Dituntut Harus mengerti Dan paham Bagaimana Suatu obat itu Harus diberikan Jadi disini Kenapa Perawat Menjadi alasan Dia harus Belajar tentang Farmakologi Layaknya seorang dokter Yang belajar Untuk tentang Farmakologi juga Jadi Kepentingannya adalah Disini Perawat Diminta Untuk menguasai Dan memahami Bagaimana Sebuah obat itu Harus diberikan Dan bagaimana Efek yang harus Diawasi Ketika Obat itu Telah diberikan Jadi itu Merupakan Tahun jawab Perawat Saat Merawat Pasien Ketika Di rumah sakit Oke Berikutnya Saya akan Mengenalkan Tentang Prinsip Tujuh benar Dalam Pemberian Obat Perawat Sebagai Pelaksana Dalam Pemberian Obat Hanya Boleh Memberikan Obat Sesuai Dengan Resep Yang Telah Diberikan oleh Dokter Disini Pada Saat Melaksanakan Pemberian Obat Ada Prinsip Prinsip Yang Harus Kita Ikuti Dan Tidak Perlu Dilewatkan Beberapa Standar Yang Sudah Diperlakukan Disini Ada Tujuh Benar Prinsip Tujuh Benar Yang Harus Diikuti Oleh Perawat Sebelum Memberikan Obat Itu Kepada Pasien Oke Yang Pertama Yaitu Harus Benar Pasien Yang Dimasuk Dengan Benar Pasien Disini Adalah Perawat Harus Memastikan Sebelum Memberikan Obat Apakah Obat Yang Diberikan Ini Sudah Benar Sudah Sesuai Sudah Tepat Pasien Melalui Beberapa Cara Yaitu Kita Mengecek Gelang Identitas Pasien Atau Yang Berikut Menanyakan Kepada Pasien Disini Kita Harus Terlebih Dahulu Memastikan Identitas Pasien Yang Akan Kita Berikan Obat Ini Sudah Sesuai Dengan Apa Yang Sudah Diresepkan Oleh Dokter Yang Perlu Kita Pastikan Adalah Identitas Pasien Nama Termasuk Tanggal Lahir Terus Yang Kedua Penanda Alergi Klien Jadi Obat Yang Kita Harus Berikan Itu Benar Benar Harus Tepat Pada Pasien Yang Sudah Diresepkan Dan Obat Yang Diberikan Tidak Merupakan Obat Yang Alergi Bagi Pasien Itu Benar Pasien Yang Kedua Benar Dosis Setelah Kita Memastikan Bahwa Pasien Yang Akan Kita Berikan Obat Sudah Tepat Maka Yang Kedua Adalah Kita Mastikan Dosis Yang Diberikan Adalah Dengan Jumlah Yang Benar Jadi Semua Perhitungan Dosis Obat Harus Diperiksa Ulang Agar Tidak Terjadi Kesalahan Dalam Pemberian Obat Pada Pada Kasus Tertentu Terutama Yang Harus Berhati Hati Adalah Pemberian Obat Pada Anak Anak Jadi Pada Pemberian Obat Pada Anak Anak Dosis Harus Dilihat Langsung Dengan Titil Dan Dipastikan Hitungannya Sudah Benar Karena Pada Dosis Anak Anak Itu Tentunya Berbeda Dengan Dosis Dewasa Dimana Obat Itu Tidak Bisa Dalam Satu Kemasan Biasanya Dalam Kasus Pada Pemobatan Anak Itu Diberikan Dalam Beberapa Kali Beda Dengan Orang Dewasa Jadi Benar Dosis Disini Mutlak Harus Kita Cek Terlebih Dahulu Sebelum Kita Memberikan Obat Yang Ketiga Benar Jenis Obat Sebelum Memberikan Obat Pada Klien Perawat Harus Memastikan Kembali Obat Yang Diresepkan Ini Dengan Cara Memeriksa Label Obat Sebanyak Tiga Kali Atau Pada Saat Memberikan Obat Paling Tidak Ada Teman Kita Yang Kita Minta Bantu Untuk Memeriksa Mengecek Ulang Memeriksa Ulang Sebelum Obat Diberikan Jadi Karena Kita Tahu Bahwa Dalam Farmakologi Ada Beberapa Obat Obat Itu Yang Namanya Bermiripan Jadi Kita Menghindari Kesalahan Dalam Pemberian Jenis Obat Ini Dengan Cara Mengecek Ulang Jenis Obat Yang Harus Diberikan Yang Berikutnya Benar Waktu Benar Waktu Disini Adalah Perawat Harus Memastikan Waktu Yang Tepat Untuk Memberikan Obat Karena Ada Beda Obat Itu Nanti Ada Beda Jam Saat Pemberian Ada Yang Diberikan Saat Makan Ada Yang Diberikan Sebelum Makan Ada Yang Diberikan Setelah Makan Ada Yang Diberikan Misalnya 3x1 Dengan Jedah Setiap 8 Jam Ada Yang Diberikan Bada Saat Sebelum Tidur Benar Waktu Disini Harus Benar Benar Kita Cek Supaya Apa Efek Dari Obat Ini Bisa Didapatkan Secara Optimal Dan Pasien Mendapatkan Kesembuhan Secara Cepat Yang Kelima Adalah Benar Cara Pemberian Disini Sikap Hati-hati Sangat Diberlukan Agar Perawat Dapat Memberikan Obat Dengan Benar Perawat Harus Memastikan Apakah Obat Yang Diberikan Sudah Sesuai Dengan Jalur Yang Tepat Dan Perawat Juga Perlu Berkonsultasi Pada Dokter Jika Tidak Disertakan Jalur Pemberian Obat Misalnya Dokter Hanya Memberikan Nama Dan Dosis Tapi Dokter Belum Menuliskan Misalnya Apakah Ini Harus Diinjeksikan Lewat IM Atau Sebaiknya Lewat IV Atau Diinjeksikan Secara Intrakutan Atau Misalnya Obat Ini Yang Ditulis Apakah Ini Obat Yang Diinjeksikan Atau Obat Yang Sifatnya Peroral Maka Dari Itu Sebelum Memberikan Obat Kita Harus Mengejak Ulang Bagaimana Cara Pemberian Obat Tersebut Berikutnya Adalah Benar Petugas Jadi Disini Yang Dimaksud Sebenar Petugas Adalah Kesesuaian Perawat Yang Memberikan Obat Dengan Obat Yang Diberikan Jadi Ada Beberapa Obat Obat Itu Yang Memang Memerlukan Tenaga Khusus Perawat Saat Melakukan Pemberian Obat Tersebut Misalnya Obat Anastesi Maka Yang Harus Memberikan Adalah Perawat Anastesi Jadi Apabila Dilakukan Oleh Orang Yang Diluar Kemampuannya Maka Ini Ditakurkan Akan Memberikan Efek Yang Tidak Maksimal Atau Kurang Tepat Saat Pemberian Obat Jadi Petugas Disini Harus Menyesuaikan Sesuai Dengan Kemampuan Dalam Proses Pemberian Obat Yang Berikutnya Adalah Yang Terakhir Benar Dokumentasi Yang Dimaksud Dengan Benar Dokumentasi Adalah Kita Harus Memastikan Bahwa Catatan Setelah Memberikan Obat Ini Harus Benar-benar Kita Lakukan Dengan Tepat Di Antaranya Adalah Mencatat Nama Klien Nama Obat Yang Diberikan Apakah Ada Efek Alergi Setelah Pemberian Obat Dosis Obat Yang Telah Kita Berikan Jalur Obat Yang Kita Lakukan Saat Pemberian Obat Serta Waktu Pemberian Obat Karena Catatan Ini Pementing Karena Kita Tidak Pernah Tahu Apakah Obat Yang Kita Berikan Ini Akan Menimbulkan Efek Negatif Atau Tidak Jadi Kita Tahu Bahwa Ada Pasen Pasen Tertentu Yang Mungkin Lupa Atau Tidak Ingat Atau Dia Tidak Mengerti Bahwa Dirinya Ini Mengalami Alergi Terhadap Satu Jenis Obat Tertentu Maka Dokumentasi Ini Mutra Harus Dilakukan Guna Untuk Mendokumentasikan Kejadian Pasca Pemberian Obat Dan Ini Merupakan Satu Hal Penting Dimana Pada era Sekarang Yaitu Eranya Agredasi Rumah Sakit Kemampuan Dalam Mendokumentasikan Yang Baik Itu Mutlak Dibutuhkan Apalagi Rumah Sakit Rumah Sakit Yang Menerapkan Pasien Safety Pasien Safety Atau Keamanan Pasien Termasuk Disini Keamanan Pasien Saat Memberian Obat Oke Berikutnya Kita Akan Membahas Tentang Rute Pemberian Obat Rute Pemberian Obat Ini Berkaitan Dengan Cara Masuknya Obat Kedalam Tubuh Pasien Jadi Bagaimana Obat Itu Diberikan Kedalam Atau Dimasukkan Kedalam Tubuh Pasien Rute Rute Pemberian Obat Ini Terutama Ditentukan Oleh Sifat Dan Tujuan Dari Penggunaan Obat Sehingga Dapat Memberikan Efek Terapi Yang Tepat Dan Secara Umum Rute Pemberian Obat Disini Ada Dua Yaitu Secara Entral Dan Parenteral Secara Entral Yang Dimaksud Dengan Pemberian Obat Secara Entral Adalah Pemberian Obat Melalui Saluran Cerna Yaitu Obat Ini Dimasukkan Kedalam Saluran Cerna Dimana Obat Tersebut Akan Memberikan Efek Setelah Di Metabolisme Dalam Saluran Cerna Yang Kedua Adalah Obat Yang Parentral Obat Parentral Disini Adalah Obat Yang Diberikan Di Luar Jalur Pencernaan Salah Contoh Misalnya Obat Yang Diberikan Melalui Injeksi Itu Adalah Sifatnya Parentral Jadi Obat Tersebut Tidak Masuk Dalam Saluran Pencernaan Namun Langsung Masuk Kedalam Pembuluh Darah Dan Mencapai Target Lebih Cepat Dibandingkan Obat Obat Yang Masuk Kedalam Entral Ada Beberapa Keuntungan Dan Kerugian Ketika Obat Itu Diberikan Secara Entral Atau Melalui Saluran Cerna Pemberian Entral Disini Adalah Pemberian Yang Paling Umum Paling Umum Tetapi Dia Memiliki Jalur Yang Rumit Untuk Mencapai Jaringan Target Atau Memberikan Efek Ketika Obat Tersebut Dikonsumsi Oleh Pasien Namun Keuntungannya Adalah Obat Ini Paling Murah Dan Paling Nyaman Diberikan Karena Pasien Cukup Mengkonsumsi Sesuai Dengan Petunjuk Yang Diberikan Oleh Perawat Bentuk Bentuk Obat Yang Secara Entral Ini Bisa Berbentuk Tablet Pil Kapsul Sirup Dan Sebagainya Kerugian Lain Ketika Menggunakan Obat Secara Entral Disini Obat Tersebut Harus Dimetabolisme Oleh Usus Dan Didetoksifikasi Oleh Hati Sehingga Ada Kemungkinan Obat Tersebut Mengalami Pembatasan Efikasi Ketika Diminum Secara Per Orang Ada Kondisi Lain Misalnya Obat Tersebut Tercampur Dengan Makanan Yang Pada Akhirnya Akan Memengaruhi Absorsi Dari Obat Itu Sendiri Jadi Tentu Kita Masih Ingat Ada Obat Obat Yang Diberikan 2 jam Setelah Makan Atau Obat Obat Yang Diberikan Sebelum Makan Itu Salah Tujuannya Adalah Supaya Obat Tersebut Tidak Rusak Karena Keberadaan Makanan Atau Keberadaan Karpoidat Dalam Lambung Kemudian Pemberian Obat Secara Entral Di Sini Ini Memungkinkan Mengalami Degradasi Dari Dosis Ya Jadi Termasuk Karena Efek Dari Lambung Jadi Kita Punya Asam Lambung Itu Juga Akan Memengaruhi Dari Jumlah Dosis Yang Terabsorpsi Di Dalam Tubuh Pasien Ketiga Pemberian Obat Secara Entral Kemudian Pemberian Obat Secara Parentral Disini Adalah Pemberian Obat Yang Tidak Melalui Jalur Dari Pencernaan Kebanyakan Yang Memang Kita Kenal Ada Subkutan Ada Intramuskuler Injeksi Ada Injeksi Intravena Ada Yang Intrakardial Intraspinal Atau Intratecal Dan Lain Sebagainya Biasanya Obat Obat Ini Untuk Yang Diberikan Secara Parentral Itu Memungkinkan Pemberian Dosis Yang Lebih Kecil Dibanding Dengan Pemberian Secara Entral Karena Dia Tidak Memasuk Dalam Salon Pencernaan Dan Tidak Terdegradasi Oleh Sistem Metabolisme Yang Ada Di Pencernaan Maka Dengan Dosis Yang Lebih Kecil Dia Langsung Mengikuti Di Aliran Pembuluh Darah Dan Mencapai Organ Target Yang Menjadi Sasaran Dari Obat Itu Sendiri Cara Parentral Ini Juga Kadang Diberikan Pada Pasien Yang Tidak Mau Bekerjasama Contoh Misalnya Pasien Yang Kehilangan Kesadaran Atau Sebaliknya Tidak Dapat Menerima Obat Secara Oral Karena Mungkin Mual Muntah Yang Berlebihan Sehingga Pemberian Obat Secara Oral Dimungkinkan Akan Mengalami Banyak Kegalan Maka Dari Itu Rute Pemberian Obat Yang Tadinya Lewat Oral Dikanti Secara Parentral Namun Kerugian Obat Sudah Disuntikkan Apabila Ada Reaksi Yang Merugikan Atau Reaksi Alergi Yang Muncul Maka Obat Tersebut Tidak Bisa Ditarik Kembali Jadi Obat Tersebut Sudah Kadung Masuk Dalam Pembuluh Darah Jadi Kita Tidak Bisa Menghambat Atau mencegah reaksi apabila muncul reaksi-reaksi negatif atau alergi pada pasien Terus kemudian obat secara parenteral disini itu biasanya lebih mahal Dibanding obat-obat yang secara enteral Kemudian dalam pemberiannya rute pemberian secara parenteral Ini membutuhkan tenaga ahli dalam memberikan obat tersebut Jadi misalnya perawat yang akan memberikan obat secara parenteral Maka dia harus belajar dulu bagaimana cara injeksi yang benar Bagaimana sudut saat melakukan injeksi Kemudian di mana dia harus menginjeksikan obat tersebut Terus kemudian obat tersebut harus diberikan dengan pelarut atau tidak Nah itu semuanya kerugian-kerugian ketika pemberian obat secara parenteral Kemudian bentuk-bentuk sediaan yang dapat digunakan pada obat-obat yang diberikan secara parenteral Biasanya dalam bentuk preparat yang bentuk cair Atau bentuk suspensi atau larutan dari suatu set obat dalam air Atau dalam minyak nabati yang sesuai Jadi obat tersebut misalnya awalnya dalam bentuk serbu Maka harus diencerkan lebih dahulu dengan pengencer yang sudah disediakan Atau kita menggunakan pengencer-pengencer yang umum Misalnya kita bisa menggunakan aquapides Pemberian obat secara parenteral ini Maka tubuh mudah menerima Karena obat dalam pembawa air dibandingkan dengan obat yang dalam bentuk yang minyak Jadi pembawa minyak Sehingga kecepatan absorpsi obat dalam bentuk parenteral Dapat berbeda-beda karena kombinasi pilihan dari keadaan obat dan pembawa tambahannya Dan obat-obat yang diberikan secara parenteral ini Tidak menghadapi rintangan dalam absorpsi Dan dengan demikian dapat menghasilkan efek obat yang lebih cepat dibandingkan Obat-obat yang diberikan secara enteral atau ke dalam saluran pencernaan Jadi itu keuntungan dan kerugian Rute pemberian obat Antara pemberian obat secara enteral dan parenteral Berikut saya jelaskan Macem-macem pemberian obat yang melalui jalur enteral Di antaranya adalah Yang pertama Oral Atau melalui mulut Jadi ini merupakan jenis obat yang paling banyak Terutama kita dapatkan bila di luar rumah sakit Jadi di klinik Di pelayanan kesehatan Di puskesmas itu Banyak obat-obat yang diberikan secara oral Atau yang diminum lewat mulut Itu menjadi bentuk-bentuk yang umum Dari kebanyakan obat yang diberikan Terus yang kedua adalah Saluran melalui sublingual Sublingual disini adalah obat-obat tersebut diberikan Di bawah lidah Ditaruh di bawah lidah Dan tidak diminum Seperti layaknya obat oral Jadi disini Pasien diajari untuk Menaruh obat tersebut di bawah lidah Dan nantinya obat tersebut akan hajur Akan terserap oleh Jaringan kapiler Yang ada di bawah lidah Satu contoh misalnya Obat ISDN Atau isosorbid dinitrat Yang digunakan Terutama oleh pasien-pasien jantung Jadi pada saat serangan jantung Dia diberikan ISDN Misalnya 3 tablet Obat ISDN Ditaruh di bawah lidah Dan kemudian pasien diminta untuk Diam Sampai obat tersebut terserap Habis semuanya Yang ketiga adalah Cara rektal Ini obat yang Sangat jarang Dibandingkan obat oral Tapi Cara rektal ini menjadi Pilihan Ketika Pemberian obat secara oral Ini menjadi kendala Jadi obat secara rektal Disini Obat tersebut Dimasukkan kepada anus Melalui anus Dan nanti Obat tersebut Akan hancur Di dalam anus Karena Meleleh Akibat terpapar oleh Suhu tubuh Yang Ada di anus Jadi obat tersebut Meleleh Karena Meleleh Atau mencair Karena panas Atau suhu tubuh Yang ada di anus Contoh Obat-obat Untuk secara Perekta Yang mungkin Sudah Sering kita dengar Misalnya Saja Glukolak Kemudian Paracetamol Sub Proris Sub Subositoria Atau Obat-obat Ambein Misalnya Poraginol N Itu Contoh-contoh Obat Yang diberikan Secara Perekta Berikut Macam-macam Obat Yang diberikan Secara Oral Yang pertama Adalah Obat Dalam Bentuk Solusi Obat Dalam Bentuk Solusi Di Sini Adalah Obat Atau Sebuah Larutan Obat Yang Dimana Pelarutnya Adalah Air Maka Obat-obat Disini Itu Bersifat Encer Karena Pelarutnya Adalah Air Salah Satu Contoh Adalah Obat Bisolvon Jadi Di Kemasannya Sudah Ada Keterangan Solusin Promhexin HCL Jadi Ini Salah Contoh Bentuk Obat-obat Bentuk Yang Diberikan Secara Oral Namun Dalam Preparat Solusi Yang Kedua Adalah Suspensi Obat Yang Dimasuk Dengan Obat Dalam Bentuk Suspensi Adalah Sediaan Obat Cairan Yang Mengandung Partikel Badat Tidak Larut Yang Terdiversi Dalam Fase Cair Jadi Obat-obat Ini Dibandingkan Dengan Obat Yang Bentuk Solusio Dia Lebih Kental Karena Ada Mengandung Partikel Padat Yang Tercampur Di Dalam Sehingga Bentuknya Itu Jauh Lebih Kental Dibandingkan Atau Dibandingkan Bila Dengan Obat-obat Yang Solusio Ini Satu Contoh Misalnya Sukralfat Atau Ini Merak Dagenya Episan Jadi Obat Ini Diperuntukkan Untuk Memperbaiki Keluhan-keluhan Yang Ada Di Dalam Lambung Dikarenakan Iritasi Akibat Paparan HCL Atau Asam Lambung Jadi Ini Satu Contoh Bentuk Obat Suspensi Kemudian Yang Berikutnya Adalah Obat Yang Dalam Bentuk Sirup Yang Dimaksud Dengan Obat Yang Dalam Bentuk Sirup Disini Adalah Larutan Oral Yang Mengandung Sukrosa Atau Gula Dalam Kadar Tinggi Ini Biasanya Diberikan Atau Obat Tersebut Memang Memiliki Rasa Yang Kurang Enak Atau Obat Ini Lebih Banyak Diberikan Pada Anak Sehingga Dengan Bentukan Sirup Atau Mengandung Gula Dengan Kadar Tinggi Diharapkan Obat Ini Lebih Mudah Disukai Oleh Anak Dan Terasa Lebih Manis Dibandingkan Kalau Misalnya Obat Ini Dalam Bentuk Pengencer Yang Hanya Seperti Solusio Jadi Rasanya Tidak Pahit Karena Dia Terencarkan Dengan Larutan Yang Mengandung Gula Tinggi Ini Satu Contoh Demacolin Tentu Banyak Yang Lain Misalnya Obat Obat Batuk Khusus Untuk Anak Obat Demam Untuk Anak Itu Banyak Dalam Bentuk Sirup Kemudian Yang Berikutnya Adalah Elixir Ini Cukup 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 Jarang Dibandingkan Dengan Bentukan Sirup Obat Bentuk Sirup Atau Obat Bentuk Solusio Karena Elixir Disini Larutan Obat Oral Yang Mengandung Etanol Atau Kosolven Disini Etanol Kita Tau Salah Satu Bentukan Dari Alkohol Alkohol Ini Juga Ini Contohnya Ada Bisolvon Elixir Kemudian Ada Batuk Elixir Jadi Kata Elixir Disini Menunjukkan Bahwa Pelarut Ada Mengandung Salah Satu Bentuk Alkohol Yaitu Etanol Ini Contohnya Batuk Ginelexir Ini Sirup Untuk Menghancurkan Batu Yang Ada Di Saluran Kencing Kalau Bisolvon Ini Obat Batuk Berdahak Obat Batuk Yang Untuk Mengurangi Keluhan Batuk Yang Mengandung Dahak Yang Berikutnya Adalah Emulsi Emulsi Disini Adalah Dua Fase Cairan Dalam Sistem Dispersi Dimana Fase Cairan Yang Satu Terdispersi Sangat Halus Dan Merata Dalam Fase Cairan Yang Lainnya Umumnya Disini Yang Terdispersi Cairannya Adalah Dalam Bentuk Air Dan Minyak Ya Jadi Untuk Emulsi Disini Ada Dua Jadi Emulsi Air Dalam Minyak Atau Minyak Yang Kedua Adalah Emulsi Minyak Dalam Air Ini Satu Contoh Scott Emulsion Jadi Emulsion Disini Menunjukkan Bahwa Obat Ini Merupakan Gabungan Dispersi Antara Cairan Dan Minyak Jadi Obat Yang Pengencernya Ada Dua Jadi Bisa Dalam Bentuk Cairan Dalam Minyak Atau Minyak Dalam Cairan Oke Kemudian Yang Berikutnya Adalah Kapsul Yang Yang Paling Banyak Itu Kapsul Jadi Sediaan Obat Padat Atau Serbu Yang Ditempatkan Dalam Sebuah Cangkang Keras Atau Lunah Yang Dapat Larut Dalam Satu Wadah Jadi Bentuknya Ini Tentu Semen Teman Teman Semua Sudah Pernah Melihat Jadi Banyak Obat Obat Yang Dibentuk Dalam Cangkang Seperti Ini Dulu Cangkang Seperti Ini Banyak Kontroversi Karena Cangkang Obat Yang Bentuk Kapsul Ini Salah Satunya Dibuat Dari Produk Babi Namun Sekarang Sudah Banyak Bergeser Jadi Cangkang Ini Bisa Dibuat Dalam Bentuk Olahan Dari Rumput Laut Jadi Produk Rumput Laut Disini Sekarang Sudah Banyak Dijumpai Untuk Menghasilkan Cangkang Cangkang Obat Seperti Di Gambar Tersebut Obat Yang Dibentuk Dalam Kapsul Ini Itu Bisa Dalam Bentuk Serbuk Atau Butiran Atau Granul Atau Bentuk Cair Atau Semi Padat Misalnya Kalau Pernah Mengkonsumsi Minyak Ikan Atau Mungkin Pernah Beli Vitamin A Yang Dalam Bentuk Cangkang Itu Juga Disebut Dalam Bentuk Kapsul Berikutnya Adalah Pemberian Obat Entral Melalui Sublingual Sublingual Disini Adalah Artinya Penempatan Obat Di Bawah Lidah Seperti Pada Gambar Yang Tertera Pada Slide Itu Penempatan Obat Secara Sublingual Jadi Rutenya Sublingual Ada Juga Yang Disebut Dengan Bukal 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 Itu Pipi Pipi Bagian Dalam Jadi Obat Diselipkan Kedalam Pipi Kemudian Pasien Diminta Untuk Tutup Mulut Dan Berdiam Sampai Obat Terlarut Dan Hilang Terserap Oleh Pembuluh Pembuluh Darah Yang Ada Di Sekitar Bagian Dalam Pipi Untuk Contoh Sublingual Jadi Obat Sublingual Yang Terkenal Yaitu Isosorbid Dinitrat Seperti Yang Sudah Saya Jelaskan Tadi Bahwa Ini Adalah Obat Jantung Dimana Fungsinya Adalah Membuat Fase Dilatasi Terutama Pada Pembuluh Darah Arteri Koronaria Yang Ada Di Jantung Biasanya Obat Obat Ini Diresepkan Atau Diberikan Pada Pasen Pasen Jantung Dengan Riwayat Sumbatan Pada Arteri Koronaria Jantung Jadi Caranya Adalah Obat Tersebut Dibuka Kemudian Pasen Diminta Untuk Menaruhnya Di Bawah Lidah Jadi Bukan Diminum Secara Oral Tapi Ditaruh Di Bawah Lidah Dan Akhirnya Kemudian Pasen Diminta Untuk Menutup Lidah Dan Berdiam Sampai Obat Tersebut Menghilang Jadi Lumer Hancur Dan Menghilang Karena Terserap Oleh Pembuluh Darah Yang Ada Di Bawah Lidah Yang Terakhir Dari Obat Dalam Bentuk Oral Pemberian Parenteral Pemberian Cara Enteral Yaitu Obat Obat Yang Diberikan Melalui Rektal Atau Lewat Anus Jadi Ini Nama Lainnya Obat Disini Supositoria Atau Kalau Disingkat Menjadi Obat Sub 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 Yaitu Obat Obat Yang Diberikan Dengan Cara Dimasukkan Kedalam Rektum Biasanya Untuk Lesi Setempat Yang Ada Direktum Atau Diperuntukkan Untuk Efek Secara Sistemik Misalnya Kalau Yang Sifatnya Untuk Lesi Setempat Ini Contohnya Seperti Pada Gambar Yaitu Superhoid Superhoid Ini Adalah Obat Obat Yang Secara Sub Pemberian Tujuannya Adalah Untuk Mempersempit Farises Yang Ada Di Dalam Anus Jadi Ini Obat Ambien Jadi Untuk Memberikan Vaso Di Vaso Kontriksi Pada Pembul Darah Vena Yang Ada Di Anus Ada Lagi Misalnya Nama Lain Boraginal N Atau Misalnya Ada Lagi Yang Untuk Memberikan Efek Antinyeri Itu Juga Banyak Digunakan Contohnya Adalah Provenit Provenit Sub Jadi Apa Tersebut Diberikan Masuk Kedalam Saluran Pencernaan Namun Keuntungannya Adalah Dia Tidak Melewati Metabolisme Pencernaan Dan Dia Langsung Bypass Hilang Masuk Kedalam Pembulu Darah Jadi Secara Hitung Waktu Efek Dari Pemberian Obat Secara Rektal Ini Jauh Lebih Cepat Dibandingkan Bila Obat Diberikan Secara Oral Karena Kalau Secara Oral Dia Harus Melewati Jalur Saluran Pencernaan Terlebih Dahulu Di Metabolisme Di Saluran Pencernaan Kemudian Di Epar Baru Dia Bisa Beredar Keseluruh Tubuh Itu Pun Dengan Ketentuan Dosis Dari Obat Yang Diberikan Menurun Akibat Efek Efek Dari Metabolisme Yang Ada Di Pencernaan Jalur Pemberian Obat Kedua Yaitu Melalui Parent Parenteral Parent Disini Adalah Seluruh Obat Obat Yang Diberikan Tidak Melalui Jalur Saluran Pencernaan Salah Satunya Adalah Melalui Kulit Yaitu Obat Obat Yang Disuntikan Melalui Lubang Jarum Kedalam Tubuh Pada Berbagai Tempat Dengan Bermacam Macam Kedalaman Jadi Nanti Tergantung Jenis Dari Rutanya Rute Pada Pemberian Obat Jara Parentral Yang Paling Terkenal Disini Ada Tiga Yaitu Secara Sukutan Intramuskuler Dan Intravena Dan Ketambahan Dua Ini Namun Jarang Dilakukannya Yaitu Intrakardial Dan Intraspinal Intrakardial Disini Yang dimaksud Adalah Obat Tersebut Langsung Disuntikan Kedalam Jatung Atau Intraspinal Disini Adalah Obat Obat Yang Diberikan Masuk Kedalam Cairan Cerebrospinal Untuk Memberikan Efek Langsung Atau Target Langsung Kedalam Otak Nah Ini Perbedaan Dari Contoh Macem Macem Dari Pemberian Obat Secara Parentral Ada Intramuskuler Ini Pemberian Obatnya Jauh Lebih Dalam Karena Memang Sasarannya Adalah Muskulus Jadi Otot Kemudian Ada Yang Suk Kutan Suk Itu Dibawah Dan Kutan Itu Adalah Kulit Jadi Pemberian Obat Ini Sasarannya Adalah Area Di Bawah Kulit Kemudian Ada Intra Venus Intra Venus Disini Adalah Sasarannya Adalah Pembuluh Darah Vena Yang Dibawah Dermis Jadi Di Pembuluh Darah Yang Pada Area Permukaan Kulit Itu Menjadi Tempat Sasaran Untuk Pemberian Obat Searah Intra Venus Dan Ini Ada Intradermal Intradermal Itu Satu Bentuk Suntikan Biasanya Bukan Untuk Pemberian Obat Namun Untuk Testing Atau Untuk Memeriksa Untuk Mengetes Obat Tersebut Memberikan Efek Alergi Atau Tidak Pada Pasien Jadi Biasanya Suntikannya Dalam Bentuk Intradermal Suntikan Ini Dilakukan Sebelum Pemberian Obat Secara IV Biasanya Secara IV Jadi Dites Dulu Dengan Kita Mengambil Sedikit Obat Sebagai Sample Kemudian Dianjarkan Kemudian Disuntikan Secara Intradermal Atau IC Intrakutan Dan Kemudian Kita Awasi Apakah Ada Efek Alergi Dalam 15 Menit Kemudian Jadi Intradermal Disini Tidak Masuk Dalam Rute Pemberian Obat Secara Parenteral Namun Biasanya Digunakan Untuk Metode Tes Obat Untuk Mengetahui Alergi Atau Tidak Pada Pasien Oke Sekarang Kita Akan Bahas Tentang Bagaimana Pemberian Melalui Intravena Obat Obat Intravena Adalah Obat Obat Yang Disuntikan Masuk Kedalam Pembuludara Vena Biasanya Yang Sering Kita Gunakan Adalah Vena Vena Yang Ada Di Permukaan Bagian Tangan Atau Ekstremitas Atas Nah Ini Beberapa Lokasi Injeksi Vena Atau Intravena Yang Sering Digunakan Yaitu Di Vena Mediana Cupiti Vena Sapena Magna Vena Jugularis Dan Vena Frontalis Ini Yang Paling Sering Digunakan Sebagai Sasaran Pemberian Obat Secara Intravena Ini Contoh Obat Obat Yang Umum Atau Banyak Peredar Di Masyarakat Yang Pemberian Secara Intravena Nah Kita Tahu Obat Ini Boleh Diberikan Secara Intravena Itu Dalam Kemasan Obat Tersebut Sudah Diberikan Kode Yaitu IV Jadi Kayak Semacam Contoh Sepotaksim Ini Ini Merupakan Serbo Injeksi Dimana Dia Boleh Diberikan Secara Intramuskuler Atau Intravena Jadi Ada Dua Metode Yang Bisa Dilakukan Saat Pemberian Sepotaksim Nah Ini Contoh Lagi Yaitu Ranitidin Nah Disini Ini Juga Sama Jadi Bentuknya Ambul Ini Bentuknya Cair Kemudian Bisa Diberikan Secara Intravena Jadi Pada Setiap Kemasan Obat Pasti Akan Disematkan Kode Bagaimana Rute Obat Tersebut Bisa Diberikan Jadi Maka Dari Itu Ketika Kita Mau Memberikan Obat Kalau Misalnya Kita Tidak Pernah Atau Tidak Tahu Maka Bisa Kita Bisa Membacanya Di Dalam Kemasan Obat Biasanya Kodenya Ada IM Atau IV Seperti Pada Gambar Di Slat Tersebut Oke Yang Berikutnya Adalah Intramuskuler Dimana Pemberian Obat Ini Masuk Kedalam Otot Rangka Jadi Yang Menjadi Sasaran Otot Rangka Tempat Yang Paling Banyak Ini Di Gluteus Jadi Ini Sering Kita Lakukan Ini Pemberian Gluteus Atau Misalnya Lagi Bisa Di Bagian Femur Atau Paha Luar Atau Bisa Jadi Diberikan Melalui Deltoid Jadi Di Pugung Lengan Lengan Atas Bagian Luar Nah Itu Bisa Juga Menjadi Tempat Memasukkan Obat Secara Intramuskuler Jadi Obat Ini Disuntikkan Tegak Lurus Supaya Jarum Yang Ditusukkan Ini Ujungnya Terakhir Masuk Kedalam Otot Rangka Pada Bagian Organ Yang Kita Suntikan Tadi Ya Untuk Contohnya Obat Obat Secara Intramuskuler Cukup Banyak Ya Namun Yang Paling Terkenal Misalnya Contohnya Misalnya Obat KB Atau Dengan Merek Dagang Misalnya Contohnya Seperti Triklufim Ya Itu Satu Contoh Bentuk Obat KB Dikabulan Yang Penggunaannya Secara Intramuskuler Ada Lagi Yang Terkenal Misalnya Silomedon Atau Duradril Yang Biasanya Kita Berikan Ketika Kita Mengetahui Ada Efek Alergi Terhadap Obat Tertentu Maka Kita Memberikan Injeksi Duradril Untuk Menurunkan Efek Alergi Terhadap Obat Tertentu Tersebut Itu Juga Diberikan Secara IM Keuntungan Pemberian Obat Secara IM Disini Obat Tersebut Akan Terdeposit Lebih Lama Di Dalam Tubuh Tidak Langsung Menyebar Ke Seluruh Tubuh Dia Akan Terserap Secara Perlahan Lahan Jadi Memberikan Efek Yang Lebih Lama Dibandingkan Lewat Rute Yang Lain Misalnya Sukutan Namun Kecepatan Efek Ini Masih Kalah Dengan Obat Obat Yang Diberikan Secara Intravena Karena Intravena Disini Obat Tersebut Dimasukkan Langsung Kedalam Pembuluh Darah Dan Akan Disebarkan Mengikuti Aliran Darah Langsung Pada Saat Itu Juga Begitu Yang Terakhir Untuk Parentral Disini Adalah Obat Obat Yang Diberikan Secara Sukutan Atau Suntikan Di Bawah Kulit Jadi Seperti Di Gambar Ini Proses Injeksinya Itu Berbeda Dengan Yang Intramuskuler Karena Sasarannya Adalah Lebih Lebih Pendek Yaitu Jaringan Di bawah Kulit Nah Ini Pada Kasus Kasus Orang Obesitas Atau Gemuk Biasanya Proses Injeksi Sukutan Ini Bagian Kulit Yang Mau Dinyeksi Harus Dinaikkan Lebih Dahulu Atau Semacam Dijubit Untuk Mendapatkan Efek Mengembung Supaya Obat Yang Diberikan Ujung Dari Jarum Tersebut Itu Berhenti Di bawah Kulit Atau Kalau Misalnya Kita Menggunakan Jarum Yang Lebih Pendek Dengan Ukuran 26 26 G Itu Bisa Diberikan Secara Tegak Lurus Ya Karena Memang Jarum Tersebut Itu Sangat Pendek Jadi Kurang Lebih Satu Setengah Atau Satu Senti Nah Itu Nanti Ketika Di Injeksi Secara Tegak Lurus Tetap Jatuh Pada Subhutan Kemudian Rute Lain Dari Obat Parenteral Yang Sering Digunakan Ya Pada Pasien Pasien Yaitu Ada Lima Ada Secara Inhalasi Intranasal Intratecal Topical Dan Transdermal Nah Ini Yang Pertama Cara Inhalasi Obat Obat Ini Nanti Bentuknya Sepacam Uap Dimana Pengiriman Obat Tersebut Yang Cepat Melewati Permukaan Luas Dari Dari Saluran Nafas Dan Epitel Paru Paru Jadi Ini Contoh Misalnya Ini Salah Satu Bentukan Obat Asma Biasanya Terus Yang Kedua Ini Adalah Obat Yang Dilakukan Secara Nebulizer Jadi Obat Tersebut Awalnya Bentuknya Cair Kemudian Dimasukkan Kedalam Mesin Nebulizer Nanti Keluarnya Sudah Berubah Bentuk Dalam Uap Supaya Lebih Mudah Dihisap Dan Obat Tersebut Langsung Masuk Ke Saluran Pernafasan Obat Obat Inhalasi Biasanya Memang Paling Sering Diperuntukkan Untuk Kasus Kasus Pernafasan Misalnya Mengobati Pasien Asma Pasien PPOK Asma Kronis Kemudian Ada Lagi Yang Bentuknya Alergi Alergi Yang Sifatnya Menimbulkan Penyempitan Pada Saluran Nafas Nah Kemudian Yang Berikut Adalah Intranasal Intranasal Ini Adalah Obat Obat Yang Tersedia Dalam Bentuk Semprot Hidung Atau Tetes Hidung Biasanya Obat Ini Disering Sering Dikunakan Yang Sifatnya Memberikan Efek Lokal Efek Lokal Satu Contoh Misalnya Apatet Hidung Itu Digunakan Untuk Melongkarkan Hidung Yang Buntu Pada Saat Pasien Mengalami Serangan Influensa Yang Berat Jadi Biasanya Untuk Untuk Meredakan Juga Hidung Buntu Karena Proses Peradangan Atau Rinitis Alergi Ada Juga Yang Sifatnya Sesara Sistemik Sesara Sistemik Misalnya Abad-abad Yang Disisap Intranasal Semacam Sabu-sabu Atau Yang Bentuknya Narkotik Jadi Kokain Itu Yang Sering Di TV TV Atau Film Itu Kan Sabu-sabu Yang Sering Ditunjukkan Jadi Cara Cara Mengkonsumsinya Dengan Intranasal Jadi Dihisap Langsung Lewat Hidung Serbuknya Obat Tersebut Terus Yang Berikutnya Yang Jarang Juga Yaitu Intratecal Atau Intra Ventriculat Obat Yang Dimasuk Tersebut Rutenya Dimasukkan Langsung Kedalam Cairan Cerebrus Spinal Jadi Obat Tersebut Disuntikkan Kedalam Saluran Tulang Belakang Yang Mengandung Cairan Cerebrus Spinal Jadi Ini Satu Contoh Yang Paling Sering Adalah Bios FNAB Bios SAB Maaf Bukan FNAB SAB Yang Memberikan Efek Anestesi Setengah Badan Jadi Misalnya Pada Kasus Ibu-ibu Yang Melahirkan Secara Sesar Itu Tidak Dibius Secara Total Namun Dilakukan Pemberian Bios Secara SAB Yaitu Obat Bios Yang Dimasukkan Kedalam Intra Ventricular Atau Intratecal Yang Tujuannya Adalah Membuat Efek Anestesi Pada Bagian Punggung Ke Bawah Sehingga Proses Operasi Itu Tidak Memberikan Efek Nyeri Kepada Pasien Namun Pasien Masih Dalam Kondisi Sadar Jadi Tahu Kalau Dirinya Sedang Di Operasi Itu Contoh Obat 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 Yang Diberikan Secara Intratecal Atau Intra Ventricular Yang Berikutnya Adalah Bentuk Topikal Jadi Ini Saya Yakin Teman Teman Sema Cukup Sering Mengetahui Obat Obat Secara Topikal Disini Obat Yang Diberikan Melalui Kulit Untuk Mendapatkan Efek Secara Lokal Ini Misalnya Contohnya Ada Salep Ada Krim Ini Krim Yang Bentuk Contoh Krim Adalah Ketupu Nasol Ini Obat Jamur Obat Jamur Ini Juga Salam Obat Jamur Juga Untuk Salep 88 Jadi Bentuk Krim Yang Terakhir Yaitu Transdermal Obat Transdermal Disini Adalah Obat Yang Memberikan Efek Lokal Atau Sistemik Jadi Ada Dua Bisa Secara Lokal Maupun Secara Sistemik Yang Memberikan Yang Proses Pemberiannya Secara Pertahap Dan Dia Ditempel Mengalui Kulit Transdermal Jadi Diberikan Secara Melalui Kulit Kalau Bahasa Mudanya Semacam Kuyuh Kuyuh Masuk Kategori Transdermal Contohnya Misalnya Duragesic Atau Ventanil Ini Adalah Obat Obat Yang Memberikan Efek Antinyeri Yang Biasanya Sering Dipakai Pada Pasca Operasi Semacam Contoh Seksio Sesaria Atau Melahirkan Secara SC Nah Efek Dari Proses SC Itu Setelah Pasien Kehilangan Efek Dari Obat Anastasia SAP Maka Pasien Akan Merasakan Nyeri Dan Untuk Mengurangi Nyeri Tersebut Bisa Diberikan Obat Dengan Bentuk Transdermal Contoh Duragesic Ini Biasanya Ditempel Pada Kulit Seperti Ini Jadi Obat Ini Akan Masuk Berdiskusi Secara Lambat Dan Memberikan Efek Yang Cukup Lama Dengan Dosis Yang Cukup Kecil Ini Contohnya Ventanil 12 Mikrogram Per Hour Atau Perjam Ini Yang Masuk Adalah 12 Mikrogram Nah Ini Contoh Obat Untuk Yang Transdermal Yang Sering Digunakan Untuk Memberikan Efek Anti Nyeri Terhadap Pasien Terakhir Ini Adalah Upaya Bagaimana Yang Usaha Kita Untuk Mencegah Kesalahan Saat Pemberian Obat Namanya Manusia Dan Ada Human Error Jadi Tentunya Kita Tidak Memungkinkan Masih Ada Celah Untuk Memungkinkan Terjadinya Kesalahan Saat Pemberian Obat Nah Ada Beberapa Apa Itu Tindakan Yang Bisa Kita Lakukan Sebelum Pemberian Obat Atau Pada Saat Pemberian Obat Supaya Terhindar Dari Kesalahan Kesalahan Saat Pemberian Obat Selain Melakukan Prinsip 7 Benar Yang Sebelumnya Sudah Saya Jelaskan Yang Pertama Kewas Padaan Baca Label Obat Dengan Teliti Ya Karena Memang Produk Obat Sekarang Itu Produk Cukup Banyak Dan Tentunya Namanya Nama Obat Tersebut Itu Berbeda Beda Ya Berbeda Beda Kemudian Ada Punya Yang Permiripan Secara Secara Bacaan Itu Permiripan Nama Obat Namun Kemanfaatannya Itu Berbeda Banyak Produk Yang Terjadi Dalam Kotak Warna Bentuk Yang Sama Jadi Kita Wajib Baca Label Dengan Teliti Dengan Teliti Terus Yang Kedua Pertanyakan Pemberian Banyak Tablet Atau Vial Untuk Dosis Tunggal Jadi Misalnya Seorang Dokter Itu Meresepkan Pemberian Pemberian Obat Dalam Jumlah Banyak Dalam Satu Kali Pemberian Misalnya Tiga Tablet Dalam Satu Kali Pemberian Nah Itu Satu Patut Di Dipertanyakan Kalau Misalnya Anda Merasa Ragu Atau Pertimbangan Semen Mempertanyakan Ini Kenapa Kok Diberikan Dalam Jumlah Besar Nah Satu Contoh Yang Mungkin Sering Diberikan Dalam Banyak Tablet Dalam Satu Kali Pemberian Contohnya ISDN Tadi Pada Saat Serangan Jantung Pasen Mengalami Nyeri Dada Maka Pemberian Obat Ini Biasanya Tidak Dalam Satu Tablet Tapi Bisa Tiga Sampai Lima Tablet Sekaligus Dalam Satu Kali Pemberian ISDN Di Sublingual Nah Perlu Anda Menanyakan Karena Ada Kemungkinan Kalau Misalnya Dokter Lupa Itu Akan Memberikan Interpretasi Yang Salah Terhadap Program Obat Dapat Mengakibatkan Pemberian dosis Yang Berlebihan Maka Dari itu Perlu Anda Pertanyakan Ketika Apa Benar Obat Ini Diberikan Dalam Pemberian Tablet Yang Banyak Dalam Satu Kali Dosis Pemberian Terus Yang Berikutnya Yang Ketiga Adalah Waspadah Terhadap Obat Obatan Yang Namanya Bermiripan Atau Sama Misalnya Ini Contoh Digoxin Dengan Digitoxin Keflag Dengan Keflin Yaitu Dua Obat Yang Memiliki Fungsi Yang Berbeda Berbeda Namun Namanya Bermiripan Jadi Patut Kita Waspadai Obat Obatan Tersebut Yang Memiliki Nama Yang Bermiripan Terus Yang Berikutnya Adalah Cermati Angka Di Belakang Koma Pada Dosis Obat Baik Dosis Yang Tertera Di Resep Yang Sudah Diterus Oral Dokter Atau Dosis Sekali Pemberian Yang Atau Dosis Dalam Satu Kemasan Yang Tertera Di Dalam Bungkus Obat Ya Itu Patut Kita Perhatikan Betul Ya Jadi Mintanya Dokter Itu Berapa Di Dalam Resep Terus Sediaan Yang Ada Di Industri Farmasi Itu Dalam Bentuk Dosis Yang Berapa Ada Berapa Jadi Itu Perlu 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 Penyesuaian Jadi Kita Harus Menghitung Ulang Ketika Kita Harus Mencerpati Terutama Ini Biasanya Yang Koma Koma Ini Adalah Dosis Obat Yang Diberikan Pada Anak Ya Biasanya Itu Kan Kalau Misalnya Dewasa 500 Miligram Tablet Paracetamol Itu Satu Kali Penggunaan Nah Tapi Kalau Pada Anak Itu Nanti Ada Hitungan Sendiri Jadi Tentunya Akan Lebih Rumit Ketika Dosis Tersebut Menjadi Lebih Kecil Ya Maka Dari Itu Kita Bantut Mencermati Angka Tulisan Dosis Yang Ada Di Resep Dan Yang Ada Di Gemasan Obat Yang Berikutnya Pertanyakan Peningkatan Dosis Yang Tiba Tiba Dan Perlebihan Jadi Kita Patut Curiga Ya Karena Perawat Itu Salah Satu Tugas Adalah Advokat Advokat Itu Pembela Pasien Salah Satu Wujud Implementasi Dari Avokat Itu Adalah Ya Kita Patut Mempertanyakan Ketika Kenapa Seorang Dokter Ini Memberikan Obat Kok Tiba-tiba Dalam Dosis Yang Besar Ya Dosis Yang Besar Adapun Kebutuhannya Mungkin Menurut Hitungan Kita Itu Tidak Sebesar Itu Jadi Perlu Kita Pertanyakan Kepada Dokter Apakah Benar Memang Dosis Yang Diberikan Harus Sebesar Itu Contoh Misalnya Yang Yang Sering Menjadi Perhatian Pemberian Obat Pada Lansia Karena Kita Tahu Bahwa Lansia Tersebut Sudah Mengalami Penurunan Proses Metabolisme Di Saluran Pencernaan Biasanya Akibat Penurunan Proses Metabolisme Maka Obat Itu Akan Tertahan Di Saluran Pencernaan Dalam Waktu Yang Lama Makanya Pemberian Dosis Pada Lansia Itu Akan Dikurangi Dari Dosis Pemberian Pada Orang Dewasa Pada Umumnya Karena Kita Tahu Proses Di Lansia Itu Mengalami Perlambatan Jadi Obat Itu Akan Terdeposit Lebih Lama Di Antara Lansia Dibanding Pada Orang 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 Yang Masih Mudah Dan Proses Metabolisme Penyerahnya Masih Lancat Jadi Seperti Itu Yang Satu Contoh Aplikasi Kita Perlu Waspada Tentang Penggunaan Obat Dalam Dosis Yang Tinggi Atau Perlebihan Oke Yang berikutnya Kewasbadaan Berikutnya Adalah Ketika Satu Obat Baru Atau Obat Yang Tidak Hasil Diprogramkan Nah Ini Kita Juga Perlu Mengkonsultasikan Kepada Dokter Yang Meresepkan Ya Jika Dokter Tidak Lansim Dengan Obat Tersebut Maka Risiko Membendosis Yang Tidak Akurat Menjadi Besar Karena Karena Ya Kita Tidak Tidak Pernah Tau Ya Karena Seringkali Produsen Obat Melalui Detailer Itu Proses Komunikasinya Hanya Dengan Dokter Jadi Kalau Misalnya Ada Obat Baru Yang Digunakan Maka Perawat Yang Bersangkutan Yang Bertugas Memberikan Obat Perlu Menanyakan Jadi Apalagi Mungkin Yang Diresepkan Obat Obat Yang Tidak Biasa Tidak Biasa Ada Tidak Biasa Digunakan Nah Itu Perlu Dipertanyakan Sebelumnya Oke Kemudian Kewasbadan Berikut Jangan Beri Obat Yang Diprogramkan Dengan Nama Pendek Atau Singkatan Yang Tidak Resmi Ya Misalnya Contoh CBZ Itu Satu Contoh Bentuk Singkatan Yang Resmi Untuk Chlorpromazine Itu Obat Obat Untuk Pasien Ganggu Jiwa Nah Apabila Ada Obat Obat Yang Mungkin Dokter Itu Menyingkat Dengan Singkatan Yang Tidak Lazim Kita Tidak Mengenal Sebelumnya Maka Perlu Kita Menanyakan Kepada Dokter Yang Menuliskan Resep Tersebut Ada Lagi Yang Sering Disingkat Lagi Misalnya Omeprasol Itu Singkatannya Adalah Yang Umum Adalah OMZ Jadi Kalau Misalnya Disingkat Dengan Nama Lain Maka Perlu Kita Tanyakan Ini Maksud Obat Ini Apa Yang Kewas Badan Berikut Adalah Jangan Berupaya Atau Mencoba Menguraikan Atau Mengertikan Tulisan Yang Tidak Dapat Dibaca Terutama Pada Resep Jadi Yang Penjelasan Di Awal Pembacaan Resep Awalnya Akan Dilakukan Oleh Apoteker Ya Memang Disini Kadang Kadang Kalau Di Ruangan Di Ruang Perawatan Rumah Sakit Resep Itu Apa Diberikan Tidak Langsung Ke Apoteker Tapi Langsung Ke Perawat Nah Apabila Tulisan Dokter Itu Tidak Bisa Dipahami Ya Atau Tulisan Di Dalam Resep Dokter Itu Tidak Bisa Dipahami Maka Anda Perlu Menanyakan Kepada Dokter Yang Menuliskan Ya Walaupun Kita Tahu Ya Dalam Resep Itu Ada Teknik Menulisnya Dalam Menulis Resep Itu Tidak Menggunakan Tulisan Seperti Kita Menulis Di Buku Gitu Ya Tapi Menggunakan Kode Kode Misalnya Obat Ini Diminum Tiga Kali Diminum Dalam Sehari Tiga Kali Maka Tulisan Di Kode Resep Tiga Didi Satu Nah Itu Kode Didi Itu Berarti Dalam Sehari Meminum Tiga Kali Itu Kode Namun Kalau Misalnya Ada Kode Kode Yang Tidak Kita Mengenal Maka Untuk Kewaspadaannya Kita Perlu Mempertanyakan Kepada Dokter Yang Menuliskan Resep Atau Pada Pihak Apoteker Terus Kewaspadaan Terakhir Yaitu Cermati Equivalent Ya Equivalent Misalnya Ukuran Ya Ukuran Yang Tertera Di Resep Maupun Tertera Yang Ada Di Kemasan Obat Ada Banyak Equivalent Equivalent Yang Secara Sepintas Kita Melihatnya Itu Bermiripan Misalnya Miligram Mililiter Ya Desiliter Atau Atau Dalam Bentuk Gram Atau Dalam Bentuk Mikrogram Mikrogram Gram Miligram Atau Dalam Bentuk Internasional Unit Misalnya Dalam Kasus Insulin Yaitu Equivalent Nya Adalah Menggunakan Internasional Unit Atau IU Maka Perlu Kita Cermati Benar Jadi Kita Tidak Tidak Ingin Ada Kesalahan Yang Cuman Gara Gara Kita Melihat Sepintas Equivalent Obat Tersebut Menjadi Salah Antara Mililiter Sama Miligram Nah Itu Sama Sama M Di Depan Tapi Beda Ukurannya Nah Itu Merupakan Langkah-langkah Kewaspadaan Yang Yang Perlu Kita Lakukan Saat Melakukan Pemberian Obat Jadi Ada Baiknya Saran Saya Pada Saat Pemberian Obat Kita Bawa Teman Kalau Ada Teman Sesama Perawat Maka Kita Bawa Teman Teman Yang Kita Ajak Tersebut Sebagai Korektor Jadi Pengkoreksi Atau Sebagai Pengingat Jadi Sama-sama Mengingatkan Ketika Proses Pemberian Obat Baik Itu Melalui Injeksi Oral Dan Sebagainya Oke Saya Rasa Materi Kita Sudah Selesai Dan Saya Berharap Penjelasan Yang Saya Berikan Mudah Dicerna Mudah Dimengerti Dan Saya Berdoa Semoga Penjelasan Saya Menjadi Ilmu Yang Bermanfaat Bagi Teman-teman Semua Saya Akhiri Terima kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Terima